Bunuh diri, bunuh diri tidak dikaitkan dengan yang lain ya ibu Bunuh diri hukumnya haram Wala taqturu anfusakum innallaha ka nabikum rohima Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian sendiri Karena Allah itu mahasayang untuk kalian Allah itu iman-iman ibu, iman-iman, iman-iman kita itu Kecewa kalau Allah dikecewakan Gimana, gak berseru bunuh kok malah Gak berseru bunuh diri malah Dilarang bunuh diri malah bunuh Sampai dalam sebuah hadis Orang yang mati bunuh diri nantinya Salah satu siksanya ibu Dia akan membunuh dirinya di akhirat di neraka Dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh Setelah mati hidup lagi, selamat hidup lagi Kalau dia bunuh diri terjun dari gedung Berarti di neraka dibangun tempat tinggi Gedung gak usah ya, wallah alam Ini yang penting tempatnya tinggi Kalau saya bilang gedung ngarang nanti Tempat tinggi Terjun mati ulang lagi Ulang lagi seperti itu Ya Haram Bahkan dalam rangka alasan untuk Apa ya ibu Ada seorang mujahid Luka-luka buahnya Gak sabar akhirnya dia tancapkan pedang Dia tusukkan dadanya sampai tembus ke belakang Kan ada orang yang rajin tuh Oh dia, dia, dia Sampai para sahabat kagum Oh Masya Allah Rasulullah ngatakan Wafi nar Dia di neraka Masa sih Akhirnya diuntit oleh sebagian sahabat Apa, apa sih ada rahasianya ini Bener Dia habis membunuh orang kafir macam-macam-macam Luka parah gak mati-mati ibu Akhirnya dia tancapkan pedang Bunuh diri Bener ya Rasulullah Dia gak mati Saya bunuh diri Bener kan Kalau Masya kita Wahyu Dilawan kan gitu kan Selanjutnya Bunuh diri dari Bunuh diri atas nama jihad Ya ini perlu dirinci Kalau bunuh diri dalam rangka jihad Bener-bener di medan jihad Bener-bener di medan jihad ya ibu Misalnya peperangan Misalnya dulu Indonesia dengan Belanda gitu kan Atau misalnya peperangan dulu Afganistan dengan komunisi Rusia kan jihad ini Itu ada-ada pendapat Ada mengatakan tetap tidak boleh Ada mengatakan Syekh Abdul Rahman Jibrin diantaranya Sarang ulama Saudi Enggak masalah Syekh Nasih Uluwan Ada beberapa ulama yang membolehkan Dengan dasar apa ibu? Ada dalanya Hadis tentang Anak laki-laki Gulam Namanya dalam hati segulam itu ibu ya Yang dia diperintahkan di kadir oleh raja untuk belajar sihir Namun malah belajar pada Rahid Seorang Nasrani Menguasai ilmu Allah Karena dalam ilmu Allah pada Nabi Musa itu Di antara mu'jizatnya bisa menyembuhkan orang sakit Maka pada waktu itu Seorang alim itu biasanya bisa ngobati sekaligus Karena dapat ilmu dari Injil itu banyak Karomahnya Injil asli ya Ternyata dia Belajar Dari Rahib tadi Ketahuan Inti singkat ceritanya Raja itu ingin bunuh dia Dengan cara apapun gak bisa Pengen ditenggelamkan Ternyata Tentaranya yang tenggelam Yang dijatuhkan dari gunung Malah tentara yang jatuh Sampai gulam itu ngatakan Kamu pengen bisa membunuh saya Caranya gampang Hadirkan orang-orang di tempat terbuka Ikat saya dalam satu kayu Panahlah saya Tempat di belipi saya Dan sebelum kamu manah Ucapkan Bismi Rabi Hadal Gulam Dengan menyebut Tuhan yang gulam ini Benar Raja merintahkan untuk Pemanahnya siap-siap Bismi Rabi Hadal Gulam Dengan menyebut Tuhannya Anak ini Tepat di belipisnya terkena ini Panah mati Puas rajanya Kecolongan dia Ternyata apa Dengan seperti itu Rakyat beriman semuanya Benar Gulam itu punya Tuhan Tuhannya benar Raja yang marah Akhirnya dibuat parit Dinyalakan api Orang-orang yang beriman Dibakar hidup-hidup Itulah yang dikisahkan Dalam surat Al-Buruj Dan selanjutnya Dengan dalil itu apa Ibu Ini gulam sama saja Bulu diri kan Cuma enggak dengan tangannya sendiri Dia kan sudah siap mati Memang Ya kan Maka boleh Ini dalil ya Bu ya Bukan mewakili Saya bukan Ini saya mengumpulkan pendapat Ulama Kemudian Hadis Apa namanya Abu Ayyub Al-Nasari Ada seorang sahabat Yang kemudian Nyemplungkan diri Tengah-tengah pasukan Secara logika Pasti mati Ya Kemudian Ini sebagai dalil Bolehnya Bunuh diri Dalam jihad Ya Bahwa bom banyak Melendakkan di markas musuh Sebagian ulama Mengatakan tidak Karena apapun kondisinya Contoh-contoh tadi Si gulam tadi Tidak mati di tangannya sendiri Mati di tangan Orang Sahabat tadi Terjun Di tengah-tengah pasukan Bunuh dengan tangannya Atau orang lain Orang lain Walaupun 0,0% Kemungkinan dia hidup Pasti Masih ada kemungkinan Ya ibu ya Tapi walaupun 0,00 Satu orang Masuk di tengah-tengah 100 orang Kira-kira bisa hidup Enggak Orang pada Buat senjata Semuanya Ini perbedaan Para ulama Saling menghormati Ya ibu ya Kemudian Yang salah Adalah Orang yang Bumbunuh diri Atas nama jihad Di tempat yang Tidak pas Tengah-tengah pasar Gitu kan Kenapa orang pasar Itu pada pelit Sabom Jihad Itu jahil Jihad-jihad Gereja dibom Ngapain Kurang kerjaan Ini negeri Indonesia Nanti di dalam Peperangan sekalipun Misalnya Ini bukan Indonesia Perang dengan negeri X Gitu ya Di negeri X Ada gereja Itu gak boleh Walaupun dalam dunia perang Tapi bukan Seberarti saya Membelah gereja Tidak Ya Tidak Makanya jangan terpancing Umat Islam Gak perlu malu Dengan identitas kita Sebagai seorang muslim Kalau ditanya Apakah Islam Ada jihad Ada Jangan malu Gak tahu ya Kayaknya gak ada deh Gitu Itu kok minder Gimana sih Ibu makerudung teroris Apatah siapa Teroris Jelaskan Oh Ini jihad yang boleh Oh bom bunuh diri itu Dalam Kancah jihad Sebenarnya ada Dua pendapat Dan tidak boleh Mengatakan Yang membolehkan Bom bunuh diri Dalam jihad Kowarit Gak boleh Gak boleh Ini ada pendapat Pendapat ulama memang Yang salah adalah Bom bunuh diri Yang gak jelas Ya ibu ya Bohong Di hotel Ngapain Di jalan raya Takutnya Istri kita Lagi naik motor Kena Di pasar Ini Apalagi di gereja Sangat tidak Direkomendasikan Lebih-lebih Di negeri Indonesia Di negeri kafir pun Gak direkomendasikan Di Amerika Bom itu Meledak di gereja Umat islam yang jadikan Walaupun belum tentu Umat islam yang Melakukannya Cuma Sebagian orang Hari ini latah Belum ditemukan Saja sudah Teroris Kalau pelakunya Bukan islam Gak jadi teroris Berubah fatwanya Paham ya ibu ya Kita umat islam Tegas Tidak Merekomendasikan Itu apa Kita celah itu Gak ada Ya Gak ada Bom-bom Di gereja Itu gak ada Kalau dia mengatasnamakan Jihad itu Jihad apaan Ya ibu ya Makanya Amalan seperti ini Menjadikan Islam tercoreng Sendiri ibu Ya Seperti ini ibu ya Jadi rincian Seperti tadi ya Bunuh diri Gak boleh jelas Bunuh diri Dalam rangka Menghancurkan musuh Di dalam jihad Ada perbedaan ulama Bunuh diri Mengatasnamakan jihad Di tempat yang gak pas Hukumnya haram Gereja Di tempat aman Di negeri kita Ini kan aman ini Ya jangan Memicu Dan memacu Hal-hal yang buruk Saya kira cukup ibu-ibu Saya kembalikan Kepada